Intro Akhlak nikah Rukun nikah ada 5 1. ada pengantin laki 2. ada pengantin perempuan 3. ada wali nikah 4. ada 2 orang saksi 5. ada 2 orang saksi 5. ada sihral 6. ada akal 6. ada ijab kodol 6. kalau seseorang nikah lengkap Ini semua rukunnya Sah tidak nikahnya Sah tidak Nah sekarang ada peristiwa Anak muda umur 17 atau 20 Mereka laki Dia jatuh cinta sama seorang perempuan Dia lamar kepada orang tua itu perempuan Lamarannya diterima Dini kakak Pengantin laki ada, pengantin perempuan ada Walidnya ada Malah orang tua itu perempuan yang nikahin Sudara Kemudian ada saksi 2 orang Bahkan diundang orang banyak Mungkin lagi 2 saksinya Sudara Saksinya ratusan orang Nah kemudian ada ijab kodol Sudara Dia nikah Nikahnya sah tidak Sah tidak Tapi ada problem Ini anak muda waktu nikah Dia tidak kasih tahu Bapak sama ibunya sendiri Bapaknya sendiri Dia tidak kasih tahu Dia ibunya sudah Dia nikah Nikahnya secara hukum Sah Kenapa? Karena izin dan restu Dari ibu silenaki Dan bapak silenaki Bukan syarat nikah Bukan rukun nikah Secara hukum Sah Secara hukum Tapi secara ah Lalu Hati-hati Sudara Kalau ibunya tersinggung Kalau bapaknya tersinggung Kalau ibu bapaknya marah Mereka kecewa Terus mereka tidak ribut Sudara Maka si anak pun jadi Hukum kodololilain Berhukum kodololilain Berhukum kodololilain Dosa besar Bukan dosa kecil Sudara Nikahnya Sah Tapi si laki Tosa besar Masya Allah Jadi hati-hati Sudara Itu bahayanya Kalau kita tidak memperhatikan Ah Lah Ah Lah Jangan hanya terpaku Dengan hukum Wah ada anak muda Jawab Habib Tapi kan itu urusan pribadi sahaja Sama nikah Itu urusan pribadi Hei Nikah itu bukan urusan pribadi Nikah itu urusan keluarga Begitu keucapkan hijab kodolol Begitu perempuan tersebut sah Menjadi istrimu Maka istrimu Menjadi mantu ibumu Mantu bapakmu Saudara Ibar Daripada saudara-saudaramu Tidak memperhatikan kodolol Ini bukan urusan pribadi Urusan keluarga Enaknya ngomong urusan pribadi Sudara Nah Ibumu Bapakmu Adalah orang yang paling berhak Kau kasih tahu Kau ajak musyawara Kau minta mestu dan izinnya Walau Itu bukan syarat dan rukun nikah Tapi itu adalah Kunci rita Allah Rita Allah Itu adalah Kunci kau Masuk surga InsyaAllah Maka itu saya ingatkan ini Sudara Kalau yang lelaki saja Saya ingatkan Jangan coba-coba Menikah tanpa Pengetahuan selisih Kedua orang tua Apalagi yang perempuan Anak perempuan jangan sebarang Lelaki Sudara Kau Sama orang Yang gak disukai Ibu bapaknya Inna lillahu Inna ilaihi Raja'on Hei para pemuda Hei para pemudi Ibumu Mengandungmu Sembilan bulan Selama hamil Sembilan bulan Luar biasa Susahnya Luar biasa Geraknya Melahirkanmu Itu perjuangan Hidup dan nanti Menyusuhimu Tengah Malamnya harus bangun Saat orang lain tidur Dia susuhimu Dia bangun Kanak renekanmu Dia bangun Untuk membersihkan Kalau kau buang air besar Buang air kecil Di tengah malam Kau dirawat Bertahun-tahun Dengan susah payah Dan ayahmu Bantung tulang Kuras keringat Cari nafkah Menjamin kehidupanmu Dia yang sekolahkanmu Buang kesehatanmu Buang pakaianmu Buang makanmu Bahkan Berapa banyak Para ayah Terpaksa Melakukan yang Haram Terpaksa Menipu Terpaksa Mencuri Hanya Untuk menjamin Anaknya InsyaAllah Berapa banyak Barang tua Terpaksa Daripada Anaknya Kelaparan Daripada Anak yang Tengah makan Dia terpaksa Dia mencuri Dia menipu Sudara Hanya Kami cinta Kepada anak Eh begitu Sudah dewasa 17 20 tahun Sudara Saya nafkah Dia putuskan Dalam kehidupannya Tanpa setahun Dan tanpa Dibuat orang tuanya Jadi hati-hati Jangan main-main Sudara Ukul Keluar di diri itu Berat Berat Itu dosa besar Setelah serik Sudara Nah karena itu Ini kita dikalap Alangkah indahnya Kalau kau ingin Menikahi Anak-anak muda Yang masuk bujang Mau melamar Mau ngomong Ibu bapak Kalau mereka senang Dilamarkan Dinikahkan Nikahnya sah Dan berkah Lalu kalau Orang tuanya Enggak setuju Ya kalau orang tuanya Enggak setuju Jangan dipaksa Begitu diajak Ngomong Nafas ibunya Bapak bilang Nah Alhamdulillah Pilihanmu Perempuan bagus Ibu bapak Senang Ibu bapak Setuju Kapan lo dilamar Dan ibu bapak Yang laman Indah Itu hak orang tua Menilah Suatu ketika Ibu bapak Dia bilang Nah Ibu dan bapak Bukan gak setuju Dengan pilihanmu Tapi coba dong Pikirkan lagi dong Kesian dong Sama ibu dan bapak Nah kan ibu punya Hak menilahi Sudara Dekat Cari dong Perempuan baik Cari dong Perempuan terhormat Cari dong Perempuan yang bagus Jangan Jangan Begini Ingat Ayah bukan Ustadz Masa kau cari Perempuan Akhlaknya Seperti itu Saya mau tanya Yang hadir Ibu dan bapaknya Berhak tidak menilai Berhak tidak menilai Berhak menerima Tidak Berhak menolak Tidak Berhak sudah Kalau ditolak Kalau ditolak Cari yang lain Bunya tidak Sedang Jangan kita korbankan Cinta ibu bapak kita Yang berasal tahun Puluhan tahun Sudara Yang luar biasa Pengorbanannya Hanya untuk perempuan Hanya untuk Melaki Yang baru kita kenal Beberapa bulan Jangan Korbankan Cinta Waktu Sudara Ridha Ritual Ritual Ada Ritual Kedua Waktu Duh Terima kasih telah menonton!